Hizbullah kembali menyerang posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di tengah situasi timur tengah semakin memanas. Hizbullah berhasil menyerang kota terbesar ketiga Israel yadni Haifa. Bahkan Hizbullah mampu merebut markas IDF di wilayah tersebut. Dikutip dari Al-Mayaden, sederet keberhasilan Hizbullah terjadi pada minggu 27 Oktober sore. Hizbullah menggunakan sebuah peluncur rudal raksasa untuk menghantam kota Haifa. Kepulan Asapekat menyelimuti kota tersebut seusai diserang Hizbullah. Tak hanya itu, militan Lebanon ini mengklaim berhasil menargetkan pangkalan industri militer Zofolon. Kemudian, Hizbullah mengklaim mampu merebut markas IDF di wilayah tersebut. Selain itu, rudal dari Lebanon juga diluncurkan mengebom pemukiman Naharia. Hizbullah menegaskan serangan itu sebagai peringatan terhadap IDF yang terus melakukan perlawanan di wilayah utara. Selain itu, serangan Hizbullah sebagai bentuk dukungan terhadap warga Gaza sebagai korban genosida Israel. Terima kasih telah menonton!